Halo selamat datang di channel kesayang kita, channel yang selalu memberikan tips and trick untuk penggunaan gadget, penggunaan smartphone dan begitu juga dengan android di setiap harinya dan kalian akan mendapatkan sedikit tips juga tentang komputer untuk channel ini, selamat datang di channel The Wind Tricks jangan lupa untuk kalian yang baru mampir silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya oke hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menghilangkan atau menghapus dari setiap notifikasi atau pemberitahuan di smartphone kita yang menyebalkan nah ini biasanya tidak kita inginkan tapi selalu ada, misalkan jadi ada email-email yang berbentuk spam ataupun dari notifikasi aplikasi-aplikasi yang kita install tapi tidak relevan dengan apa yang kita cari jadi misalkan itu adalah aplikasi dari milik aplikasi pembagi file misalkan share it dan sebagainya ya nah misalkan disini banyak aplikasi teman-teman jadi aplikasi-aplikasi ini pasti ada salah satu ataupun beberapa yang memiliki pemberitahuan secara push notification berkala jadi misalkan dia akan melakukan pemberitahuan ketika baterai lemah ataupun ketika ada berita-berita yang mereka keluarkan nah disini kalau kita lihat disini ada email, ada instagram nah disini pasti teman-teman dari beberapa pemberitahuan ini ada yang tidak teman-teman inginkan nah misalkan ketika kita sedang libur jadi kita tidak lagi aktif pada kegiatan di email misalkan jadi email ini bisa kita hilangkan selama kita liburan begitu juga dengan aplikasi yang lain nah di bawah ini teman-teman bisa lihat ada juga notifikasi yang tidak bisa kita geser teman-teman ya ada yang bisa digeser ada yang tidak bisa aplikasi yang harus terkunci nah ini harus kita lakukan konfigurasi pada aplikasi tersebut oke untuk contoh pada aplikasi dengan notifikasi yang terkunci pada status bar teman-teman bisa kita cek yaitu ketika kita geser kesini jadi ada aplikasi yang tidak bisa kita geser misalkan yang ada disini ya lalu ada echo battery echo battery ini teman-teman ketika kita geser seperti ini ini tidak bisa kita geser secara langsung kecuali kita masuk dalam konfigurasi pada aplikasi tersebut ya kita akan lakukan bukaan aplikasi yaitu echo battery ya lalu kita lakukan pengaturan jadi pada pengaturan ini kalian akan cari menu notifikasi teman-teman disitu ada notification priority and status bar icon kita bisa klik ya karena echo battery ini menampilkan battery status secara live jadi kita akan kita akan melihat dari tampilan yang ada di status bar yang tidak akan pernah bisa dihapus secara langsung maka kita harus menghilangkan jendang tersebut teman-teman ya ya kita akan lihat nah disini sudah tidak ada lagi yang untuk teman-teman teman-teman yang mungkin tidak ingin ribet kalian bisa melakukan penghapusan aplikasi pada seluruh notifikasinya jadi seperti ini dan bisa mengaktifkan kembali suatu waktu disini sebenarnya tidak sulit ya teman-teman tinggal memilih saja mana aplikasi yang akan kita sembunyikan yang misalkan teman-teman ingin menyembunyikan notifikasi jadi ketika aplikasi ini akan melakukan pemberitahuan maka teman-teman akan melakukan off atau penghapusan atau tidak menerima notifikasi dari aplikasi tersebut teman-teman bisa klik tahan pada notifikasi ini dan bisa lakukan hentikan notifikasi maka anda akan diambilkan disana anda tidak akan melihat notifikasi lagi nah kalau teman-teman salah untuk melakukan proses penghapusan notifikasi teman-teman bisa lakukan kurungkan jadi seperti ini jadi disini ada terus tampilkan dan sebagainya nah teman-teman bisa lakukan konfigurasi advance pada notifikasi dengan cara mengetik informasi ya jadi ketika saya klik jadi disini ada i ini saya klik nah teman-teman disini silahkan klik notifikasi nah di notifikasi ini teman-teman ini ada banyak sekali opsi yang bisa kalian pilih akan melakukan penghapusan pada beberapa notifikasi dengan cara menggeser ke kiri seperti ini kalau semuanya ingin kita renaktifkan teman-teman tinggal renaktifkan pada notifikasi master ya jadi notifikasi yang ada di atas otomatis aplikasi tidak akan memberikan notifikasi kembali di teman-teman kita di sini kan notifikasi sudah berhenti dan ketika teman-teman sewaktu-waktu ingin mengaktifkan kembali silahkan teman-teman cari aplikasinya lalu klik tahap teman-teman pilih informasi atau info aplikasi lalu teman-teman teman-teman silahkan notifikasinya diaktifkan kembali jadi seperti itu caranya Nah itu teman-teman untuk beberapa tips mungkin untuk meminimalisir dari notifikasi yang akan kita dapatkan jadi ketika disini sangat banyak notifikasi saya yakin teman-teman akan capek dengan menggeser notifikasi satu persatu jadi tinggal melakukan cara tersebut Nah untuk teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like ya dan berikan komentar untuk teman-teman yang mungkin ada feedback dan pertanyaan ya terima kasih untuk yang sudah menonton ya sampai jumpa semoga bermanfaat